Sidang terhadap terdakwa Samsul Rizal kasus perusahaan hutan di gelar pengadilan negeri Tebo Jumat pagi 28 Mei 2021. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Arman Syah Siregar dengan agenda pembacaan putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memponis bebas terdakwa Samsul Rizal karena tidak terbukti bersalah dalam kasus perusahaan hutan yang didakwa oleh jaksa kejari Tebo. Hakim memerintahkan jaksa untuk mengembalikan barang bukti yang ditahan kepada terdakwa Samsul Rizal jika ada pihak yang tidak sependapat dengan putusan Hakim ini, dipersilakan untuk mengajukan upaya hukum lain selama 14 hari ke depan. Menanggapi putusan ini, Kepala Kejari Tebo Imran Yusuf mengatakan akan mempelajari semua pertimbangan Hakim, pihaknya juga akan mengajukan upaya hukum dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Sebelumnya, jaksa menuntut terdakwa Samsul Rizal dengan hukuman 3 tahun 4 bulan penjara dan denda 1 miliar rupiah. Menyatakan bahwa akan mempelajari putusan itu dan akan mendapatkan upaya hukum. Jadi upaya hukum yang terdakwa ini akan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan apa pertimbangan dan putusan yang telah dijawabkan oleh Kepala Kejarihan. Tendakwa Samsul Rizal yang tidak lain adalah Wakil Ketua DPRD Tebo ini sangat gembira dengan putusan Hakim. Dirinya bahkan telah menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Tebo dan Kader Partai Demokrat. Jika saja putusan Majelis Hakim menghukum dirinya bersalah. Itu adalah konsekuensi politik. Hari ini, karir politik saya ditentukan. Apabila tadi dinyatakan bersalah, saya sudah siapkan ini. Surat pernyataan, saya akan berhenti sebagai anggota DPRD dan berhenti sebagai Kader Demokrat apabila Majelis menyatakan bahwa saya terbukti bersalah dan meyakinkan. Hari ini juga saya tertarangkan ini. Ini sebagai wujud komitmen saya untuk menjaga...